Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Fikri Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Dan semoga selalu dijauhi Dari segala marah bahaya dan kesusahan Serta segala penyakit amin ya Rabbil Alamin Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur Atas api Allah berikan pada kita selama ini Oke guys, langsung saja hari ini Saya akan mereaksi satu video Dari perempat final Atau quarter final Thomas Cup 2024 Antara Malaysia melawan Jepun Jepang guys Disini ada unggulan Ada pemain pertama Dari single Single pertama dari Malaysia Yaitu Lizzy Dia Melawan single atau unggulan pertama dari Jepang Yaitu Kenta Nishimoto Oke guys Kita langsung simak sama-sama Seperti apa pertandingannya Head to head Oh, ini dia 7-3 menang guys Head to head Sekarang Udah beda generasi ya Kenta Kenta Momota udah bergeser guys Dari unggulan pertama Sampai unggulan ketiga dia sekarang adanya Iya, kenapa yang pertama Nggak Kodai Naraka ya Nice Oh 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 selamat menikmati ya ya keluar ya masuk ke masuk ke ala oh hmm tiga poin batu na turut hanya bisa tertidur hanya bisa rebahan saja oh nice bangit bangit oh nice nice oh oh ini permainan net keduanya ini jago-jago guys ya oh tipis banget masuk ke oh keluar ternyata nah tipis oh 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 masu oh enggak ternyata hmm keluar nyangkut 14 11 11 oh menyilang oh 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 tipis banget oh bagus-bagus bagus-bagus dia perlawanan lah ya nah yang jauh lagi 18 18 12 udah nyaman udah nyaman hmm kemana itu hehehe 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 jangan terburu-buru poin cukup jauh ya santai aja um i think he will be faced by good manor good manor 2 point oh sound good shi yu qi world number 2 but he's losing right now he's just lost the first hehehe 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 nishimoto he's controlling himself controlling his head and that's dangerous for the japan gila 6-0 wow oh 7-0 gila dikasih berapa ini 7-0 wah kacau ini nishimoto udah kacau ini tapi bagusnya di jiji ya terus jaga momentum dia ya di set pertama ke set kedua tuh nggak ke reset ya hehehe kewalahan jaman banget ini jaman banget dia mainnya nih pengalir banget dia oh masuk guys wah wah kacau sih ini udah nantain isimoto udah kacau udah ngacau mainnya nih udah ngacau mainnya nih oh it does so much for the team there are captains in certain teams whether you like it or not oh tetep keluar wow di biarkan aja tanpa melihat tanpa melihat ke belakang sebegitu percaya dirinya nilisih dia oh bahkan gak bisa ketebaknya ngehh hehehe 17-3 yang bener aja ini dikasih 3 ini guys dikasih 3 ini guys udah gak ada motivasi udah gak bahkan mustahil dikejar udah kalahin aja lah capek-capek tenaga ini seiring dengan guys apa yang terjadi ini guys 21-3 aduh kejam banget ya saya gak tau guys ya ada masalah apa mungkin di benak kentai nishimoto sehingga permainan dia tidak lepas dia merasa tertekan tidak ada perlawanan sama sekali bahkan sering melakukan unforced errors yang begitu banyak dan momen ini dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Lijijia dengan sangat mudah sekali dia bermain bisa dibilang tanpa kesulitan ya di set kedua ini ini menjadi poin penting bagi Malaysia karena awal-awal sudah ada mood boosting ya dari Lijijia mengamankan satu poin satu angka sehingga menimbulkan kepercayaan diri untuk pemain di pertandingan kedua nanti kalau gak salah ada Aron Sia dan Sohwoyik ya oke untuk sekian dulu mungkin guys untuk video kali ini kita akan lihat nanti pertandingan selanjutnya mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih